Jadi orang-orang Arab jahil yang mereka beribadah kepada Allah Mereka haji, mereka umrah Dan mereka dikenal sebagai orang yang Ikramudzaif melakukan kemuliaan Memuliakan tamu dengan Memberikan hidangan-hidangan Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul Orang-orang Qurais Pernah melakukan sumpah yang disebut khilful fudul Khilful fudul Ya sumpah Untuk membela orang yang ditolimi di Makkah Dan Nabi memujinya Itu kebaikan Ini Alhamdulillah selesai pembahasan Ketujuh tentang hak Pemimpin dan rakyat Kemudian kita lanjutkan hak kedelapan Hak tetangga Tetangga adalah orang yang tinggal dekat Rumah Anda Dia memiliki hak yang besar Yang menjadi kewajibannya Sampai masalah Hak tetangga ini disebut dalam Al-Quran Disebut dalam haris-haris yang sangat banyak Bahkan sebaikan ulama Menulis buku-buku khusus Tentang masalah Hak tetangga Termasuk Salah seorang ulama dari Yurdan yang belum saja wafat Rahimullah Si Habul Haris Ali bin Abdul Hamid bin Ali Al-Khala bin Al-Athari Rahimullah Belumnya kitab yang berjudul Habul Jar Di sahih-sahih sunnah Hab tetangga Di dalam haris-haris yang sahih Satu kitab Belum tulis Khusus berkaitan dengan hak tetangga Maka alangkah agungnya agama yang seperti ini Alangkah mulianya agama yang mengajarkan Bagaimana kita bersikap bertantangga dengan baik Karena mau tidak mau kita punya tetangga Kemudian disebutkan disini Jika tetangga itu juga kerabatmu Dan dia muslim Maka dia memiliki tiga hak Hak tetangga Hak kekerabatan Dan hak islam Ini tetangga yang haknya paling besar Hak tetangga Hak kerabat Hak islam Sama dahulu Sering orang tua itu punya tanah yang luas Kemudian anak-anaknya sering dikasih Rumah-rumah di dekat situ Ini untuk anak pertama Anak kedua, anak ketiga Sudah dipot-plotkan disitu Sehingga akhirnya nanti apa Anak-anak ini punya rumah disitu Sehingga mereka punya tetangga juga kerabat Punya tetangga juga kerabatnya Haknya dua Kalau muslim haknya tiga berarti Hak tetangga, hak kerabat, hak islam Haknya sangat besar Maka Dengan ini kita mengetahui Tingkatan-tingkatan hak tetangga Jika dia bukan kerabat Tapi seorang muslim Maka dia memiliki dua hak Hak tetangga Dan kekerabatan Jika dia bukan kerabat Bukan kerabat Ini keliru kayaknya Ada keliruan ini ya Jika dia bukan kerabat Tapi seorang muslim Maka dia memiliki hak Hak tetangga dan hak muslim Hak islam Ya itu keliru ya Hak kerabat ini Maksudnya hak islam Ya diganti ya Hak kerabat Ini kan bukan kerabat Tapi seorang muslim Berarti hak islam Jika dia bukan kerabat Dan juga non muslim Maka dia memiliki satu hak Hak tetangga Walaupun kita punya tetangga Bukan orang islam Bukan kerabat kita Tapi tetangga Punya hak tetangga Kita wajib berbuat baik pada dia Gak boleh mengganggunya Allah telah berfirman Dalam surah Nisa Ayat 36 Beribadalah kepada Allah Dan janganlah kamu Memersekutukannya Dengan sesuatu apapun Ini hak Allah Hak paling besar Maka disebutkan pertama kali Dan dua perkara ini Saling berkaitan Ibadah kepada Allah Meninggalkan syirik Ini saling berkaitan Dan dua-duanya harus ada Dan ini adalah Rukun kalimat La ilaha illallah Beribadah dengan ikhlas Meninggalkan syirik Tidak cukup orang beribadah Dengan ikhlas Tapi buat syirik Gak cukup Karena syiriknya akan Membatalkan ibadah Akan membatalkan Ibadah Orang-orang Arab jahiliya Mereka juga beribadah Buna Allah Orang Arab jahiliya Apa contohnya Mereka umrah Mereka haji Beribadah kepada Allah Tapi ketika mereka Berbuat syirik Hancur amal mereka Kugur amal mereka Yang sebegitu Firman Allah Dalam surat Az-Zumar Ayat 65 Allah berfirman Dan telah diwahyukan Kepada mu Wahai Nabi Dan kepada Nabi-Nabi sebelummu Jika engkau Berbuat syirik Sungguh hapus Luhu amalmu Dan engkau akan termasuk Orang-orang yang merugi Seandainya seorang Nabi Seorang Rasul Berbuat syirik Hancur amalan Apalagi selain Tetapi Nabi dan Rasul Maksum dari Berbuat syirik Jadi orang-orang Arab jahiliya Mereka beribadah Buna Allah Mereka haji Mereka umrah Dan mereka dikenal Sebagai orang yang Ikram Melakukan Memuliakan Tahu Dengan Memberikan hidangan Bahkan sebelum Nabi Muhammad Diangkat sebagai Rasul Orang-orang Quraish Pernah melakukan Sumpah Yang disebut Khilful Fudul Khilful Fudul Ya Sumpah Untuk membela Orang yang Didolimi di Maqqah Dan Nabi memujinya Itu kebaikan Ya Tetapi ketika mereka Tidak beriman Dengan sebab Rusak dengan Kemusrikan Amal kebaikan mereka Tidak ada nilainya Di akhirat Maka dua ini harus Terpenuhi Beribadah dengan Ikhlas kepada Allah Meninggalkan Kemusrikan Ya Kalau orang Tidak berbuat syirik Tapi tidak Mau beribadah Kepada Allah Berarti dia sombong Dia Sombong Ya Kemudian Wabil wali Dan di iksana Dan berbuat baiklah Kepada Kedua orang tua Pembahasan telah Berlalu Ya hak sebelumnya Tentang Birul waliday Wabidil kurbah Dan berbuat baiklah Sudah karib kerabat Ini juga sudah Lewat penjelasannya Wal yatamah Berbuat baiklah Kepada anak-anak yatim Anak-anak yang ditinggal Wafat Oleh ayahnya Sebelum balik Allah perintahkan Agar Kaum muslimin Berbuat baik Kepada mereka Karena bisa jadi Bisa jadi Anak-anak kita nanti Ada yang menjadi miskin Yatim bisa jadi Orang tidak tahu Bisa jadi Anak-anak datang Punya anak yang yatim Maka Allah wasiatkan Allah perintahkan Untuk berbuat baik Kepada Anak-anak yatim Wal masakin Dan berbuat baiklah Kepada orang-orang miskin Wal jaridil kurbah Dan berbuat baiklah Kepada tetangga yang dekat Wal jaridil junub Dan tetangga yang jauh Perulama menjelaskan Bahwa maksud Tetangga yang dekat Itu tetangga Dan kerabat Tetangga Dan kerabat Tetangga yang jauh Tetangga Bukan kerabat Jadi masalah Berbuat baiklah Tetangga ini Allah sebut dalam Al-Quran Allah perintah dalam Al-Quran Dan termasuk Tetangga non-muslim Nabi Muhammad Ketika di Madinah Beliau punya tetangga Orang Yahudi Yang berbentuk Benda kepada mereka Sebagian sahabat Juga demikian Melakukan kebaikan Kepada tetangganya Walaupun Non-muslim Asalkan bukan Orang-orang kahver Yang musuh Kepada muslim Kemudian Saya sebutkan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Ibu imam Bukhari Muslim Muta Tetangga Tetangga Sampai-sampai aku mengira Seseorang akan menjadi ahli waris Tetangganya Aku mengira mereka Jibril Itu menjadikan tetangga Sebagai ahli waris tetangganya Wah tidak mungkin Kenapa? Karena Allah sudah Menetapkan ahli waris Bagi orang yang meninggal dunia Surah tersebut Dalam Al-Quran Dan Suratan Nisa Ayat 11 Dan Ayat 12 Ini menunjukkan Bagaimana Malaikat Jibril Al-Islam Makhluk Dari galangan Malaikat Yang tinggal di langit Yang paling mulia Memberikan wasiat Kepada Manusia yang paling mulia Di muka bumi Untuk berbuat baik Kepada tetangga Dan banyak sekali Kejadian-kejadian Orang tidak rupu Kepada tetangga Ribu dan tetangga Bahkan diantara mereka Yang kerabat Ini sesungguhnya Memalukan Kalau Orang tahu agama Yang mulia ini Kemudian Berbuat baik Kepada tetangga Di antara H-H tetangga Terhadap tetangganya Adalah Berbuat baik Kepadanya Semampunya Baik berubah harta Ya Berubah dengan harta Dengan Bukan sadaqah Bukan infak Apabila kita Punya kelebihan Dan tetangga itu Orang yang kekurangan Atau dengan kehormatan Dengan kedudukan Ya Kita membantu dia Karena kita punya kedudukan Ya Kita umamanya Punya kenalan Orang yang bisa Memberikan pekerjaan Tetangga kita Kok nganggur Kemudian Dikasih kerjaan Ini kan kehormatan Kedudukan Dengan manfaat Hal-hal yang bermanfaat Bagi tetangga Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadith Anabdillah ibn Amr Dari Abdullah ibn Amr Bila la'as Rodil anhumah Kal Berkata Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik teman Di sisi Allah Ada orang yang Paling baik Kepada temannya Kalau kita punya teman Jadi seorang muslim Harus seorang muslim Tidak teman akrab Tidaklah kita berbuat baik berani Sehingga kan Dinilai dihadapan Allah Sebaiknya sahabat yang baik Jangan mengganggunya Jangan menipunya Berbuat baiklah kepada Kawan Apalagi kita punya Kawan yang muslim Yang baik Ya Karena Susah kadang-kadang mencari Kawan yang baik itu Sekarang susah Dan sebaik-baik Tetangga Di sisi Allah Ada orang yang Paling baik Di antara mereka Kepada tetangganya Tetangga yang baik Kepada tetangganya Dia tetangga yang paling baik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berita Dari Nabi SAW Disana terkandung Ancuran Disana terkandung Dorongan Untuk berbuat baik Kepada kawan Berbuat baik Kepada tetangga Ya Hadis Sehingga hadis Ditimam Tirmidhi Imam Ahmad Yang disayakan oleh Syih Al-Bani Rahim Allah Ta'ala Kemudian Nabi SAW juga bersabda Barang siapa yang beriman Sampai yang beriman Kepada Allah Dan dari akhir Tidaklah dia berkata baik Atau dia Barulama mengatakan Bahwa dalam masalah perkataan ini Ada tiga tingkatan Pertama berkata baik Ini lakukan Ini lakukan Kalau bisa lakukan Berkata baik Ya Baca Al-Quran Dikir Amal ma'ruh Raim mungkar Berkata menyenangkan orang lain Dengan lemah lembut Dengan jujur Lakukan Ini yang paling tinggi Yang kedua adalah Diam Dari berkata buruk Ini tingkatan di bawahnya Ya Nabi SAW bersabda Ya Man somata naja Berang siapa yang diam Dia selamat Ya Lihatlah bagaimana Sejaman sekarang Orang bicara Jadi bencana Ya Ada orang ngomong Di komentari Ya Akhirnya jadi bencana Bagi dia Ada yang masuk bencana Gak sebab itu Ada yang kejar-kejar Oleh orang Gak sebab itu Yang sempat ngomongannya Ya Maka Beliau Nabi SAW bersabda Men somata Najah Barang siapa yang Dia diam Dia selamat Jadi selamat Diam dari keburukan Kemudian tingkatan Yang paling buruk Berkata buruk Ya Dia dosna Dia mencaci Dia memaki Dia memfitna Dan lain sebagainya Jadi tinggalkan Seperti Kemudian Beliau bersabda Mengkana yuminu Billahi Walyaumil akhir Falah yuk Dijarahu Barang siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Jangan mengutu Tetangganya Dalam satu riwayat Seperti disini Faluh sinilah jari Tidaklah dia berbuat baik Kepada Tetangganya Berbuat baik Kepada tetangga Tidak mengutu Tetangga Ya Berbuat baik Dengan harta Jika mampu Dengan tenaga Dengan perkataan Dengan nasihat Ya Dan lainnya Tidak mengganggu Dengan tangannya Dengan perkataannya Ya Kemudian Waman Kana yuminu Billahi Yambil akhir Falyukrim Baifah Barang siapa yang beriman Kebara Allah Dan hari akhir Tidaklah dia muliakan Tamunya Ya Ketika ada tamu Disambut dengan baik Dengan ramah Ya Di Tempat Di tempat duduk Yang sepantasnya Diberi hidangan Sesuai dengan Umumnya adat Yang berlampu disitu Ya Itulah Ajaran Agama kita Agama Islam Kemudian Nabi Muhammad Bersabda Iza tebakta marakotan Ini sabda Nabi Muhammad Salaam Kepada sahabat Abu Dharal Hifari Rodilahi Iza tebakta marakotan Jika engkau Memasak Masakan Daging berkuah Ya marakoh ini Ya Itu masakan Yang Masakan kuah Yang ada dagingnya Faaksir ma'aha Maka perbanyalah Airnya Wata'ah Hadjironaka Dan berilah Tetangga Perhatikan tetangga Ya Ketika seseorang Masak Daging Kasih Ya Apa Air yang banyak Ya Sehingga nanti Bisa ngasih Tetangga Ya mungkin Satu apa Sa'aringkot Ya Malaupun isinya Mungkin Cuma dua atau satu Ya dagingnya Dua atau satu Ciduk melayu terus Ciduk melayu Tapi dengan Mengasih tangga itu Ya Itu Bukan masalah Besar atau kecil Yang dikasihkan Tapi perhatiannya Dengan tetangga Ada nilai tersendiri Di sana Akan menumbuhkan Kecintaan Kasih sayang Hubungan yang baik Dengan tetangga Ya Praktikan Praktikan Perintah Nabi Lihat kebenah hasilnya Bagaimana Apapun kita dengan Tetangga Termasuk Berat baik Pada tetangga juga Memberi hadiah Kepadanya Dalam beristirah Ristirah tertentu Ya Ketika Tangan kita Punya hajat Memangnya kita Bisa ngasih Bantuan Ya Walaupun tidak Wajib Tetapi kita longgar Ya Mungkin Kita ngamplop Dengan kemampuan kita Ya Itu mendatangkan Cinta Dan menghapus Permusuhan Ya Nabi langsung bersabda Tahatu Tahabuh Dahlah kalian saling Memberikan hadiah Maka kalian akan Saling mencintai Inilah hadiah Antara Pembahasan kita Malam ini Insya Allah Kita lanjutkan pada Pertemuan berikutnya Insya Allah Ta'ala Subhanakallah Abihamdika Asyadala Ilayla Anta Istahruka Adhubilaik Waakhiru Da'wan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah